Masa pacaran adalah saat-saat dimana kamu dan pasangan menilai kecocokan dan keseriusan Tentunya tujuan dari berpacaran adalah menyiapkan diri untuk jenjang yang lebih serius Tapi kadang kita masih sering bertanya-tanya Apakah pria yang aku kencani sekarang sudah tepat untukku? Ataupun sebaliknya apakah wanita yang aku kencani sudah tepat untukku? Nah supaya kamu ada pandangan yang lebih jelas tentang masa depan hubungan kalian Coba perhatikan 10 tanda di bawah ini Kalau kalian sudah menunjukkan tanda-tanda tersebut Berarti kalian memang ditakdirkan bersama Itu artinya kalian siap ke naik ke pelaminan Untuk yang pertama Kamu tahu apa yang membuatmu kagum padanya Meskipun kata orang Kamu tak akan pernah tahu alasanmu jatuh cinta Tapi kamu tahu hal apa yang membuatmu bangga dan kagum padanya Misalnya kedewasaannya Ataupun ketegasannya Kamu juga bangga dengan bakatnya bermain musik atau menjalankan bisnisnya Kedua Kalian bisa bekerja sama dengan baik Sepasang kekasih itu harus menjadi rekan yang baik Dan saling melengkapi dalam menjalani hidup Kalian mau saling membantu dan mendukung Jika dia sedang mengemudi Maka kamu yang akan melihat peta Untuk mencari jalan yang paling bebas macet dan terdekat Atau dia tahu film-film apa saja Yang bagus dan patut ditonton Sementara kamu tahu tempat-tempat makan Yang wajib digunjungi Kencan kalian jadi selalu berwarna Ketiga Kalian tak memusingkan penampilan Meskipun kamu juga ingin tampil cantik Ataupun tampan untuknya Kamu tetap merasa nyaman Kalau harus tampil tanpa make up di hadapannya Dia juga tetap merasa percaya diri bersamamu Meskipun dia baru saja naik 5 kg Keempat Kalian berhasil melewati tantangan dan masa-masa sulit Kalian pernah mengalami masa-masa sulit Dimana cinta kalian diuji Misalnya hubungan jarak jauh Atau kesibukan yang menjauhkan kalian Namun kalian berhasil melewatinya Dan tetap setia dengan komitmen dan cinta kalian 5. Banyak yang bilang kalian cocok bersama Teman-teman kalian sepertinya sudah bisa melihat bahwa kalian ditakdirkan bersama Meski kalian tak rak jin update di media sosial Dan mengumbar kemesraan Semua orang menilai kalian adalah pasangan yang serasi 6. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri Lama-kelamaan kamu merasa nyaman menjadi dirimu sendiri Dan membuka diri dengannya Mulai dari masalah finansial hingga masalah keluarga Kamu ingin berbagi dengannya Ia pun semakin dekat Dan mau menceritakan rahasianya padamu Mungkin di depan semua orang kamu adalah Cewek ataupun pria tangguh yang tahan banding Tapi bersamanya kamu bisa menunjukkan sisimu yang rapuh dan penyayang 7. Kamu selalu memikirkan bagaimana keputusanmu berdampak baginya Kalau dengan mantan-mantanmu Kamu biasanya egois Dengan pasanganmu sekarang begitu berbeda Mulai dari hal kecil seperti jadwal kerjamu yang berubah Hingga keputusan untuk mengambil studi lanjutan di luar negeri ataupun Di tempat belajar Kamu selalu memikirkan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungan kalian 8. Kalian saling merindukan saat terpisah jarak Saat kalian terpisah oleh jarak Rasanya sakit sekali waktu melihat pasangan lain bisa jalan berdua dan bermesraan Sementara itu kamu hanya bisa gigit jari Membayangkan sosok dan degapan pacarmu di negeri seberang ataupun di luar kota 9. Kalian sama-sama menyukai keluarga satu sama lain Kamu dan pasangan sudah mengenal keluarga satu sama lain dan merasa cocok dengan mereka Kamu bisa bergaul dengan baik dengan kakak ataupun adik pasanganmu Dan orang tua pun menyukaimu 10. Kalian punya tujuan jangka panjang yang sejalan Meski tak benar-benar sama Tujuan kalian dalam hidup berada di jalur yang sama Sehingga kalian bisa berjalan bertampingan meraihnya Kalian pun punya prinsip yang serupa atau sama dalam menjalani hidup Dari 10 tanda di atas Ada berapa yang sudah kamu ataupun pasangan kamu penuhi Kalau semuanya sudah ada Tunggu apa lagi Terima kasih